Nah pantauan kedua ini ada kasus terkait dengan Brigadir Yosua yang kemarin Yang kasusnya ini belum keluar-kelar sampai sekarang Ini proses autopsi akan segera dilakukan pada Rabu tanggal 27 Juli 2022 besok Untuk menghindari kerumunan masyarakat yang akan datang Polisi menghimbau supaya masyarakat jangan datang saat autopsi Supaya lancar lah nih autopsinya Bagaimana informasinya? Kita pantau di pantauan Bang Jack Jelok autopsi ulang jenazah Brigadir Yosua berbagai persiapan telah dilakukan 100% Mulai dari persiapan pembongkaran makam hingga kesiapan rumah sakit Sungai Bahar Untuk proses autopsi ulang atau ekshumasi ini Selain itu pihak kepolisian juga mengarahkan 358 personil dari Polda Jambi dan Polres Muar Jambi Untuk mengamankan titik-titik lokasi seperti di lokasi pemakaman rumah sakit Sungai Bahar dan rumah duka Karo Ops Polda Jambi Kombus Polferi Handoko mengimbau saat proses ekshumasi Masyarakat untuk tidak hadir di lokasi karena akan menyebabkan kerumunan dan ditakutkan akan menjadi hambatan dalam proses autopsi ulang ini Informasi yang berhasil dihimpun Jek TV Proses ekshumasi ini akan dimulai pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat Dan proses autopsi akan menghadirkan 10 dokter forensik dari rumah sakit Polri, TNI hingga swasta Untuk mengetahui perkembangan proses ekshumasi ini Jangan lupa saksikan reportase Jek TV Rabu 27 Juli 2022 Di Masanjaya, Jek TV melaporkan